Duh nanti kalau udah kecapean siangnya malamnya gak ada tenaga, iya gak sih? Betul, iya kayak gitu-gitulah, jadi pilihlah tempat-tempat yang memang sekiranya menyenangkan buat berdua yang chill-chill aja gitu. Dengan adanya travel together sama pasangan, itu tuh mengenal pasangan lebih jauh gitu loh. Halo parents, apa kabar? Kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Apa kabar Bu? Baik, apa kabar pemirsa? Apa kabar Bab? Ya lumayan, lumayan baik, lumayan seger kayaknya ya. Bab, aku tuh pengen loh sebenarnya kita berdua pergi lagi kayak kita dulu gitu ya. Kalau dulu mungkin lebih kayak honeymoon gitu kan, namanya juga pengantin baru ya, kayaknya berduaan tuh seru gitu. Dunia milik berdua, ya gak sih? Tapi sekarang setelah punya anak, kita mau pergi berdua aja, aduh. Dunia milik berempat sekarang ya. Iya, dan rasanya nih kemarin ini pada saat kita anniversary yang ke-10, jauh hari udah minta izin sama anak-anak gitu. Buat kita trip berdua, Bapak sama Ibu mau pergi nih berdua, boleh gak ke Bali aja? Ya, atau satu malam aja, yah ke Bali satu malam kayak kurang gak sih? Iya, udah terbangin sendiri satu setengah jam, terus dari airport, terus masuk hotel segala macem, terus besok udah pulang lagi. Padahal tuh pengen loh ke tempat yang lain gitu loh, yang kita pengen jelajahin bareng, yang gak cuma satu malam. Kalau satu malam kayaknya mending deket rumah aja gak? Iya, stay kitchen aja, tapi kurang rasanya, kurang. Kita mau experience-nya gitu. Iya, padahal nih untuk trip pergi berduaan aja sama pasangan, itu tuh jadi kayak rutinitas, bukan rutinitas lah ya, sesuatu yang pengen kita rutinkan setiap tahun. Paling gak ada satu kali trip dalam satu tahun, yang kita cuma berdua aja, karena selama ini kan biasanya sama anak terus. Susah. Emang sih? Susah banget ya. Susah banget, kita tuh beruntung banget kalau bisa dapet setahun sekali. Saat ini kita jalan berdua, yang bener-bener berdua doang, kayaknya 10 tahun menikah tuh tiga kali ya. Apa, trip berdua ya? Trip berdua tog udah. Ada sekitar tiga kali lah. Satu lahatunya dibayarin kerjaan. Iya, tapi ujung-ujungnya kerja juga gitu. Padahal pengen loh healing-healing aja gitu kan, chill-chill aja. Nah, tapi jadinya nih, episode ini mungkin bisa kita persebahkan buat teman-teman yang baru mau nikah, atau misalnya sudah menikah dan baru saja gitu kan, atau mungkin justru yang, yaudah deh yang udah nikah berapa tahun gitu ya. Tapi yang pasti pertama nih buat teman-teman yang baru merencanakan untuk menikah gitu ya. Terus mikir-mikir honeymoonnya kemana gitu ya, mau ngapain honeymoonnya, perlu gak sih honeymoon, terus budgetnya dari mana? Yuk kita ngomongin honeymoon. Nah, untuk ngomongin honeymoon sebenarnya nih, kalau aku tim yang sebenarnya perlu dipersiapkan, tinggal masalah kayak kemananya, berapa lamanya, soalnya ngaruh banget kan sama jadwal cuti, kalau emang kalian kerja gitu. Nah, tapi masalahnya adalah, pada saat aku atau kita waktu honeymoon dulu, aku tuh sebenarnya relatif masih baru gitu ya, masih baru kerja. Baru beberapa bulan lah pindah kerja. Jadi belum dapet cuti yang satu tahun gitu loh, jadi cutinya cuti nikah aja, dan aku cuma ngambil tiga hari cuti apa empat hari cuti gitu. Nah, makanya kita mau cerita sekarang nih. Nah, harusnya kita cerita aja deh, dari point of view Nuca deh, waktu itu aku udah pernah cerita di IG Live-nya Parent Talk. Waktu itu kalau bisa dicari bisa, tapi sekarang dari point of view Nuca, apa sih yang terjadi di honeymoon kita? Gimana sih prosesnya gitu? Aduh, honeymoon. Coba cerita pelan-pelan. Awalnya kita cuma merencanakan, yaudah deh aku kan gak bisa cuti lama karena emang lagi baru pindah kerja. Yaudah deh kita ke Bali aja yang deket, standar banget ya. Kita ke Bali aja, cuma kayak mau tiga malam doang, dua malam kalau gak salah. Ya itu juga sebenarnya lebih ke formalitas aja gitu loh, namanya abis nikah terus yaudah deh gitu langsung ambil. Kita gak langsung berangkat ya, kita tuh kayak berapa hari? Kayak cuma dua hari setelahnya atau tiga hari setelah nikah gitu. Jadi kita berangkat. Nah, tapi begitu sampai sana ternyata dapet surprise dari Aryo. Kita tuh bukan ke Bali yang gak taunya, kita nyambung lagi ke pulau lain, namanya Pulau Moyo. Dan itu tuh pertama kalinya aku ke Pulau Moyo. Aku gak pernah tahu ada Pulau Moyo sebelumnya gitu. Jadi bener-bener sesuatu yang baru dan kaget sih karena experience untuk naik pesawat lainnya, terus naik pesawat air ya istilahnya apa? Jadi Nuca tuh gue persiapkan semuanya bahwa kita ke Bali. Udah kamu tenang aja, kamu udah banyak ngurus acara pernikahannya, dan udah kamu tenang aja bagian honeymoon aku yang ngurus semuanya. Jadi aku bookingin tiket, aku bookingin hotel, semuanya, udah. Terus begitu sampai sana, kita keluar dari airport, dari bagian kedatangan, eh iya dari bagian kedatangan, terus sini mana, kamu ikut aku lagi, ternyata udah ada yang menjemput, biasanya menjemput-jemput pakai papan gitu kan, biasanya yang menjemput itu adalah mobil. Tapi sekarang pesawat. Iya, nyambung lagi gak taunya. Jadi itu bener-bener experience pertama sih. Nah ini buat teman-teman juga yang lagi merencanakan honeymoon, ada baiknya gitu ya, mungkin kalau mau tempat-tempat yang gak biasa. Jadi misalnya yang kita tahu mungkin emang Bali, Bali biasanya kalian dimana sih? Canggu lah, seminyak. Nah kalian tuh bisa coba tempat-tempat lainnya yang mungkin nih, misalnya pulau apa ya, ada... Bintan gitu. Itu kan kalau ke Batam ya. Oh iya bisa. Atau aku udah ngomongin balik soalnya. Oh iya, Bangka Beli tuh gak belok ya? Iya. Pokoknya daerah-daerah situ misalnya gitu ya, atau apapun sih, atau misalnya di daerah kalian di Bandung gitu ya, ada daerah, banyak kan daerah-daerah yang sebenarnya jadi hidden gem kalau kata anak jaman sekarang. Iya kan? Jadi gak mesti di kota besarnya juga. Menurutku sih, yang dibutuhkan orang pada saat honeymoon tuh cuma berduaan aja gitu loh. Kan capek ya mempersiapkan honeymoon, eh mempersiapkan pernikahan, terus stressnya gitu-gitu loh. Jadi pas di saat kita sampai di Moyo, perlu diketahui bahwa gak ada orang lain di situ. Iya. Jadi hotelnya itu cuma kita satu-satunya tamu. Iya. Dan bukan model yang perkotaan dimana kita bisa ke mall, makan ke restoran, gak tiga malam, dua malam, tiga malam, dua malam ya? Iya cuma dua malam. Dua malam itu full kita di hotel, toh, udah. Nah tapi yang penting juga nih, mungkin aku bukan ternyata setelah melalui honeymoon itu, aku baru merasakan bahwa kalau honeymoon emang rasanya gak enak sih. Kayaknya kalau ke perkotaan besar, terus yaudah yang belanja gitu ya, shopping misalnya, atau kayak kuliner, misalnya kita keluar negeri atau apa. Aku sih gak terlalu suggest buat honeymoon yang sifatnya kayak, apa ya, kayak gitu tuh gimana ya Bap? Maksudnya. Kayak sehari-hari. Iya kayak sehari-hari bukan traveling yang, jadi mesti dibedakan. Antara honeymoon sama liburan aja. Jadi kalau aku ngeliatnya sih, kalau sehari-harinya memang sukanya ke mall, atau shopping, atau kuliner, coba di saat honeymoon itu lainnya gitu. Sesuatu yang adventurous berdua, entah itu di kamar aja, atau melakukan sesuatu yang mungkin, ya gak terlalu capek ya, karena kita habis capek nikahan biasanya. Capek loh nikahan tuh, ada akad nikah, ada resepsi, ketemu sama orang, energi tuh, kita tuh lagi kayak keluar banget gitu. Belum lagi kalau ada masalah keluarga, lagi stress dan lain-lain. Coba deh, maksudnya, honeymoon tuh jadi proses kayak healing juga, karena berdua pasangan, terus lebih ngobrol gitu kan. Jadi bukan yang menikmati kota besar, rame, yang gak tau sih, aku kayaknya prefer untuk lebih berduaan aja gitu. Jadi temen-temen tuh, mungkin pr-ansi disini juga mungkin bisa, bisa dibicarakan dulu, bahwa kita targetnya honeymoon mau ngapain sih, apakah mau kenal satu sama lain lebih dalam, coba kenal dengan, sebenarnya berbagi ruang bersama, itu udah, itu udah pengalaman baru tuh, gimana rasanya tidur sama dia, gimana rasanya bangun sama dia, itu kayak, eh tiba-tiba ngorok lah, tiba-tiba bau lah, kita ambil ya mudah-mudahan. Atau tiba-tiba hal lain lah gitu, jadi itu dialami dengan cara, space yang tenang dulu gitu. Iya. Gak yang bikin, eh abis ini ngapain nih, ada itinerary ini, aduh kita udah telat nih, aduh abis ini kemana, terus gimana, ya ini kemana lagi. Itu kan liburan biasa ya, tapi kan honeymoon tuh, sesuatu yang beda gitu, coba deh kegiatannya yang chill-chill aja, atau misalnya, keluar negeri, tapi pilih lah misalnya, kota-kota kecil, yang misalnya, apa gitu ya. Duh nanti kalau udah kecapean siangnya, malamnya gak ada tenaga, ya gak sih? Betul, betul, betul. Honeymoon gitu. Betul, betul kak. Shopping, aduh aku udah capek gitu kayaknya. Iya kayak gitu-gitu lah, jadi pilih lah tempat-tempat yang memang, sekiranya menyenangkan buat berdua, yang chill-chill aja gitu. Nah, tapi pertanyaan kemudian adalah, apakah harus langsung setelah nikah, atau gimana? Nah, ini ada beberapa mungkin, dari pasangan-pasangan yang menikah, di saat pandemi, ada yang menunda. Ya. Karena beberapa tujuan dari honeymoon mereka, masih tertutup saat itu. Misalnya, Jepang, itu kan juga baru dibuka nih, akhir-akhir ini Korea, juga seperti itu. Atau, atau langsung apa enggak? Kalau menurutku, ya karena kita, menikahnya bukan di jaman pandemi, sebisa mungkin langsung. Langsungnya tuh kayak, kasih jeda sih, satu-dua hari, dari hari, apa tuh, pernikahan, habis itu istirahat bentar, satu-dua hari, beres-beres gitu ya, baru mulai, berangkat gitu. Tapi, kalau misalnya, ini tergantung kalian juga sih, masalah kayak, berapa lamanya, itu kan ngaruh ya, atau misalnya, the next weekend, atau bulan berikutnya, ya masih gak apa-apa. Atau budget biasanya, mungkin kalau mau honeymoonnya, lebih jauh, lebih menyenangkan, udah honeymoon impian, tapi harus nyimpen uang dulu, ya bisa aja, cuman menurutku, momennya tuh, kalau ditunda, agak kejauhan. Bener, ada yang akhirnya, saking, udah deh bulan depan aja, deh kita honeymoonnya gitu kan. Ujung-ujungnya jadi gak jadi-jadi, karena mundur mulu. Iya bisa jadi. Tapi menurutku, honeymoon, mendingan jadiin deh, maksudnya, karena itu proses, dan disesuaikan budgetnya aja. Tinggal budgetnya aja menyesuaikan, kan gak mesti ke luar negeri, kayak orang-orang, gak mesti ke, apa ya, daerah-daerah yang jauh, harus naik pesawat, gak juga. Bisa justru kayak, mungkin ada yang senangnya road trip gitu ya, yang tinggal di Jakarta, let's say. Misalnya ke Magelangnya road trip gitu, kan disana juga ada resort-resort yang, bisa berduaan, atau apa gitu. Karena banyak kan, ada misalnya glamping, atau misalnya nyewa caravan, itu udah ada tuh, yang road trip dari Jogja, kalau gak salah, terus menyewa caravan sekitar situ ke Magelang, itu juga udah experience yang berbeda, tapi santai gitu, gak yang capek banget menurutku. Jadi sebenarnya, tetep diusahakan, deket dengan pernikahan, dan disesuaikan budgetnya. Betul, jadi sebenarnya masalah budget tuh, ya memang sesuatu yang perlu diperhitungkan ya, sama kayak tujuannya pengen kemana, berapa lamanya, jadi kalau misalnya nih menurut kalian, aduh pengen deh ke Eropa gitu-gitu, coba bedain lagi, antara honeymoon sama liburan, kalau misalnya memang waktunya terbatas, budgetnya juga terbatas, yaudah, pilihlah kota dulu, yang misalnya deket dari tempat tinggal kalian, jadi, kalau misalnya mau ke Eropa, ya gak apa-apa juga, tapi buat liburan nanti, misalnya akhir tahun, atau apa gitu, karena beda vibe-nya sih, dan, baik sih gak tunda-tunda ya, menurutku gitu. karena di honeymoon itu, pengalaman kita tuh banyak banget yang bisa, in the morning tuh, kayak banyak banget yang diomongin, wah capek ya kemarin ya, nikahan kemarin, eh maksudnya sih itu, sempet gak kebagian makan loh, eh sih ini abis-abisin makanannya banyak banget, kayak banyak banget yang bisa diomongin, getting to know each other gitu, it's important, 2 days, 3 days, 2-3 hari tuh, udah lebih dari cukup menurutku, iya, kan gak ada sinyal waktu itu kita, benar, benar, tapi itu, paling momen yang paling menyenangkan sih, karena kan, belum tentu diantara kalian, ada yang udah pernah travel bareng pasangan, ya kan, belum tentu loh, gak boleh loh, gak boleh loh, sama ibu orang bapaknya, boleh gak ya, nah, tapi kan jadinya, apa namanya, dengan adanya travel together sama pasangan, itu tuh, mengenal pasangan lebih jauh gitu loh, karena selama ini, misalnya kan gak tinggal bareng, terus, gak pernah yang 24 jam bareng, kita tuh gak benar-benar tau, dirinya dia tuh kayak apa, jadi, dengan travel tuh, salah satu cara, untuk tau pasangan gitu, karena ada yang tipenya mageran, atau justru ada yang anaknya aktif banget, dari pagi gitu kan, apalagi yang menyimpan, sampai hari H, ya, yang menyimpan sampai hari H, terus udah gitu, abis nikah, masih tinggal di rumah orang tua, nah diket saat-saatnya berdua doang gitu, iya, mau semua ditunda, atau mau semua dibarengin sama liburan, belanja, kan mendingan konsentrasi ke honeymoon, betul, betul, manfaatnya sebenarnya lebih ke bonding tadi sih, sama pasangan, sambil, terus gimana, sekarang udah 5-10 tahun gimana, oh iya, bondingnya itu yang kadang-kadang, aduh kak, gimana ya, tapi perlu bonding lagi, soalnya kita, setiap, waktu berdua tuh, ini kalau misalnya kalian udah 5 tahunan lebih, terus suka, ketemu dengan konflik gitu ya, antar pasangan, perlu sih dirutinin yang namanya, trip bareng sama pasangan, mungkin gak perlu trip ninggalin anak, atau gimana, jangan dibayangin ya, kayak, wah gue egois banget ya, ninggalin anak di rumah, sementara gue nya honeymoon sama pasangan, misalnya gitu ya, kalau udah 5-10 tahun gini, sebenarnya lebih ke, lo bisa sih staycation satu malam doang, gitu ya, gak terlalu jauh lah dari rumah, misalnya gitu, atau sekedar beda kota, tapi yang masih, apa namanya, misalnya tinggalnya di Jakarta, terus staycationnya di Bogor, atau misalnya ke Bandung, atau justru dalam kota juga, gak apa-apa kan, gak apa-apa, gak apa-apa, jadi nikmatin hotelnya, ada fasilitas apa, misalnya, atau ngobrol tuh aja dong, ngobrol terus aja, dimana ngobrol, gak ngobrolin anak-anak, gak ngobrolin kerjaan, susah itu, susah sih, susah sih, tapi bisa, kita juga waktu itu, kayak menemukan, pertama kita izinnya satu malam dulu, gitu kan pergi, pas lagi ada konser, waktu itu, kita sama-sama suka nonton konser soalnya, oke satu malam, terus beberapa tahun kemudian, oke, agak mulai ini ya, ngelunjak gitu, gak gak gak, yang ke Jepang itu loh, oke oke yang dibayar, sekitar 4 malam, 5 malam lah itu, ya kan, ninggalin anak juga, terus kemarin ini, jadi 3 malam, tapi setiap tahun, jadinya kita merasa butuh, untuk, apa ya, bisa pergi berdua aja, gitu loh, sama pasangan, tanpa anak, karena dengan anak seru, ya pasti, tapi ternyata, berdua aja tuh juga seru loh, bukan berarti kita jahat juga kok, sebenarnya, karena kan gimana pun, apa ya, maintain relationship tuh jauh lebih, berharga gitu, kita juga pengen anak-anak seneng kan, nah itu dia, dari kitanya juga harus seneng dong, karena kalau kita mau mencintai anak, atau berbuat untuk anak, kita juga harus isi juga, kita harus penuh kebahagiaannya, kalau kita gak punya waktu untuk diri sendiri, ya waktu untuk anak tuh juga gak, cinta yang dikasih ke anak tuh gak sepenuhnya gitu, jadi di saat kita udah ngerasa berdua, kita udah lama nih, kita gak jalan bareng, udah lama nih, boro-boro, mungkin diner aja, akhir-akhir ini berdua udah, agak susah, gara-gara anak-anak pengen ikut terus gitu, dan kita semua gak dibolehin gitu, jadi kita selalu mencari, timing yang pas gitu ya, buat tinggal anak-anak, dengan orang yang kita percaya, misalnya, kayak mamah-mamah kita gitu ya, atau, misalnya pas weekend, atau justru pas hari sekolah aja, biar mereka tuh, terisi harinya gitu kan, dengan kita tinggal kayak cuma 2 malam aja sih, mudah-mudahan gak apa-apa ya, ada satu trip yang kita tuh jadi, merasa utang gitu loh, utang dalam artian, kita udah dapet approval-nya, udah dapet visa-nya, dari anak-anak gitu ya, kalau, anak kita yang pertama tuh, bener-bener gak bolehhin kita pergi lama-lama, katanya cuma boleh 1 malam, akhirnya kita nego, 2 malam kali, atau 3 malam, masa udah pergi trip gitu, cuma 1 malam ya, capek dijalankan gitu, akhirnya dia bolehhin berapa bab, 2 malam ya? 2 malam kayaknya, 2 malam, nah, sementara anak kita yang kedua, dia tuh gak apa-apa, yaudah gak apa-apa, mau berapa malam, dia tuh chill aja gitu, jadi, yaudah deh, 2 malam apa 3 malam ya, tapi kemana ya gitu, kayaknya pengen dimanfaatin yang, ke daerah yang kita tuh, pengen, bukan belum pernah juga sih, kayaknya yang kita pengen banget gitu, atau, atau teman-teman, disini tulis aja di kolom komentar, saranin, hidden gem kalian tuh apa sih, ada yang mau di-share gak disini, siapa tau, cocok buat kita datangin, kalau kita akhirnya berangkat, kita update deh, betul, oke, kalau gitu, jadi mudah-mudahan, buat teman-teman yang lagi, apa, mencari destinasi honeymoon, dan ngerasa perlu gak sih, dan lain-lain, itu bisa terjawab disini, dan buat teman-teman juga, yang udah menikah bertahun-tahun, jangan lupa untuk menyempatkan, honeymoon juga, sama pasangannya, coba rutinin deh, setahun sekali, emang agak berat sih, kayak, males, gak tega, dan lain-lain, aku juga merasakan itu, tapi tuh, menurutku kita harus, 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 karena gue maksa, enggak deh, harus, harus, demi diri sendiri, oke, betul, oke, kalau gitu, sampai ketemu lagi, di episode selanjutnya, jangan lupa untuk, like, subscribe, dan share, youtube channel kita, oke, sampai ketemu di episode selanjutnya, bye, 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 bye,